Intro Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa Inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja Selama lima tahun ini Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur Adanya jalur selatan-selatan yang dulunya saya tidak pernah goes lewat jalan sini setelah jalannya halus hampir setiap minggu lewatnya lewat jalur selatan-selatan sini karena jalurnya terasa nyaman, lebar, dan enak Transjawa harusnya sudah jadi dari kemarin-kemarin karena sudah terlambat sekali kalau sekarang masih ngomongin buat apa bangun jalan tol ya itu memang harus dilakukan selama ini kalau ada tol agak menyenang lebih bagus lah 4-20% sebelum ada tol kalau musim penghujan kan banyak lubang baik lager juga terusan tempat juga pecah kayak gitu nganteng lubang terus untuk ini ya karena nggak tempat waktu Pak lama di jalan komplain barang terusan satu telat waktu udah sama dua kalah harga ya dulu waktu belum ada pembangunan jalan ini ya kita dagang ya ya gimana lah kayak gitu turun naik turun naik jalannya masih jelek berubang lubang semenjak ada jalan ini ya Alhamdulillah sampai sekarang bisa dinikmatin lah dari Jakarta atau dari pengandaran kalau mau ke Cilacap atau ke Semarang memang doleh lewatnya lewat jalur Siderja ya memang waktu pertama sih pokoknya saya dulu nggak ngamungpirin ya Pak ya ada lah ya memang ada yang tutup tapi kan sedangkan berjalannya waktu berlanya-lanya Alhamdulillah enak bisa jalan sini tapi kan ada yang jalan Mantura pasti ada lah cuma tergantung kebiasaan gitu kalau biasanya ke jalan Pancura ya Pancura kalau kita mau jalur cepat ya ke Paketok arah-arah kerja sana kalau sekarang udah lewat sini semua kalau lewat sini jalannya jadi lebih deket lebih enak kalau hari Sabtu dan Minggu banyak orang gue dari arah dari Musa Gambangan Kroyak Cilacap itu arahnya ke sini menuju pengandaran kadang-kadang standby-nya malah dari warung sini berhenti di sini makan dulu baru berangkat lagi ke pengandaran keuntungannya banyak lah mengempaatnya ada dari Talanto bukan untuk transportasi tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat biasa kita datang telap kita datangnya cepat kan harga bisa nambah kita pembayaran juga bisa nambah lagi petaninya tuh petaninya juga tambah-bertambah gitu katanya pada kebangunan pada peternihnya kalau panen saya setahun itu dua kali disini kadang-kadang ya tiga kali kalau musimnya lagi bagus kalau dulu ya susah sih karena saya harus panen dari sini terus ngusunginnya ke sana itu jalan yang gitu ya pokoknya lebih sulit lah kalau sekarang udah enak di sampingnya jalannya udah lebih cepat pembunuhan disini adalah mereka yang pastinya satu pendatang akses kerja mereka atau perbunuhan mereka di luar peta Cirebox akhirnya itu berbunculan juga dari developer developer lain yang mulai mengundus mulai disini selain perspektif sekali ada dampaknya secara positif sih ada PAD menjadi mulai menggiat Alhamdulillah kalau untuk tanggapan warga sangat positif sekali karena selain jalannya juga semakin bagus semakin luas dibandingkan dulu saya bikin kue kue untuk offline misalnya ada pesanan saja setelah ada jalan baru jadi terus pandemi juga saya langsung banting setir ini memanfaatkan garasi yang yang belum kepakai terus saya buka toko aja Alhamdulillah Alhamdulillah pas ada bukaan ini masyarakat disana banyak-banyak yang dijualan disini Alhamdulillah banyak manfaatnya lah dulu ada masyarakat di rumahnya ada jualan tapi pas ada buka disini dia akan lebih maju kan kalau kalau makanan oh kita belum makan jadi makan dulu jadi ada yang sebagian mampir buat beli oleh-oleh kadang lupa beli oleh-oleh kan bisa bisa beli oleh-oleh di rest area mungkin enggaknya rest area dijadikan tempat wisata mungkin-mungkin aja karena di negara-negara lain juga seperti itu jadi ketika kita turun dari mobil itu kayak refreshing bentuk masjidnya unik suasananya adem tiunya bukit kalau yang kayak gitu-gitu sih oke dampaknya bagi apa toko-toko batik disini khususnya di Batiklia ini ada peningkatan dari jumlah pengunjung juga peningkatan dari penjualan juga produksinya memang permudah pengunjung atau usatawan yang ingin berpenjaga cerah buat teman-teman pengemudi lebih apa adanya tolik ini lebih semangat berjaya lebih semangat terima kasih selamat menikmati